Beralih informasi lainnya, pemirsa seorang remaja perempuan tewas membusuk di semak-semak perkebunan di kawasan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Korban meregang nyawa di tangan mantan kekasihnya dan seorang temannya yang masih di bawah umur dan kedua tersangka sudah diamankan Polres Bandung. SR, remaja perempuan berusia 16 tahun, warga desa Sadu, Kecamatan Soreang, ditemukan tewas membusuk di semak-semak perkebunan di kawasan Ranca Bolang, Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Minggu Petang. SR sudah meninggalkan rumah pada 11 September 2018. Keluarga korban juga sempat mengeluarkan selebaran tentang kehilangan korban. Jenazah SR yang telah membusuk ditemukan warga yang tengah berkebun membawa anjing. Anjing yang terus menggonggong membuat warga penasaran dan menemukan korban yang sudah tewas membusuk. Diperkirakan korban tewas sudah lebih dari sepekan dengan keadaan setengah telanjang. Ada bekas cekikan dan beberapa luka di tubuhnya akibat pukulan batu dan benda tumpul. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap dua tersangka yakni R, 16 tahun, mantan kekasih korban, serta D, 14 tahun, teman R yang membantu R menghabisi nyawa korban dengan menggunakan batu dan benda tumpul. Kemudian dari pemeriksaan saksi, kita mendapatkan tersangka, dua tersangka, misalnya R dan D, saat ini sedang sudah diamankan dan menujuakan pemeriksaan di Polres Bandung. Kini polisi tengah menyelidiki lebih lanjut motif dibalik pembunuhan remaja tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kedua tersangka harus mendekam di sel tahanan MAPOLES Bandung karena melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.